Renfield adalah sebuah cerita adaptasi dari sebuah novel berjudul Dracula yang ditulis oleh Bram Stoker pada tahun 1897 silam. Renfield bercerita tentang seorang pria bernama Renfield, diperankan Nicholas Houle, yang mana ia menjadi budak dari Dracula, yang diperankan Nicholas Cage. Sang pelayan dijanjikan akan mendapatkan kekuatannya untuk menjadi vampir setelah mengabdi kepada Dracula. Setelah melakukan pekerjaannya itu selama berabad-abad, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan ingin menjalani hidupnya tanpa aturan dari Dracula. Namun, ia kerap mendengar bisikan-bisikan perintah Dracula. Pada saat menjalani usahanya untuk tidak ketergantungan terhadap Dracula, ia bertemu seorang wanita yang berprofesi sebagai polisi lalu lintas bernama Rebecca Quincy, yang diperankan Awkwafina. Rebecca mengatakan bahwa ia akan membantu Renfield untuk keluar dari zona yang sedang dialami oleh Renfield. Pada saat itulah, Renfield jatuh cinta kepada Rebecca. Konsep film Dracula ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu lamanya dan diangkat kembali oleh Universal Picture. Renfield, yang memberi makan kekuatan Dracula, berhadapan dengan beberapa penjahat di bar New Orleans yang busuk, dan pembunuh bayaran raksasa dengan topeng Algojo menggunakan pisau untuk memotong isi perut Renfield hingga terbuka. Tentu saja sang vampir tidak pasrah begitu saja. Renfield memakan serangga, yang memperkuat kekuatannya, dan dia muncul kembali beraksi seperti pahlawan super yang sesaat dipukul untuk satu putaran. Salah satu dari banyak godaan gender vampir adalah bahwa ia beroperasi dalam kedekatan spiritual yang dekat dengan kematian. Namun dalam Renfield, dengan adegan perkelahian yang melompat, merobek anggota tubuh, gerakan lambat yang seperti sesuatu dari film, Kick-Ass, dipastikan tidak ada tentang kematian yang bersifat permanen. Darah menyembur dan mengalir, ini adalah film yang sangat cair. Dan aturannya ternyata cair juga. Cengkeraman film Dracula pernah dikaitkan dengan prospek sebuah aturan bahwa untuk membunuh Dracula, usuklah jantungnya, tetapi di Renfield, tidak ada aturan ini yang dipertaruhkan. Apakah menyenangkan melihat Nicolas Cage menjadi vampir penuh untuk pertama kalinya sejak Vampire's Kiss, film indie beranggaran rendah tahun 1988, di mana Cage pada dasarnya meluncurkan dirinya sebagai maniak yang bertindak berlebihan? Dalam Vampire's Kiss, Kate berperan sebagai agen sastra New York yang mengira dia adalah seorang vampir. Filmnya, dengan cara yang sangat mahal, mengantisipasi premis dari American Psycho, tetapi dalam Renfield, Dracula adalah artikel besar yang lengkap. Dracula sendiri, dengan kulit belang-belang pucat dan rambut disisir ke belakang dan deretan gigi yang menakutkan, masing-masing dari mereka adalah taring runcing yang berkilauan. Riasan dan kostum, seperti jaket merokok beludru hitam Dracula dengan kerah berkilauan gelap, membebaskan Cage untuk memberikan penampilan yang aneh namun berlapis, yang mengacu pada seluruh sejarah suci Dracula layar lebar. Dengan sejarah panjang menolak film-film besar jika tidak berpusat pada karakternya, Nicolas Cage setuju untuk memainkan Dracula, karena itu adalah impian seumur hidup baginya dan dia menyukai bagian komedi dalam naskahnya. Saat mempromosikan Season of the Witch, 2011, Nicolas Cage mengatakan cintanya pada Christopher Lee adalah alasan dia membuat film horror. Lee dianggap sebagai salah satu aktor terbaik untuk memerankan Dracula di layar. Awalnya kita melihat Cage dan Holt didigitalkan, menjadi gambar hitam putih dari karya Theode Browning versi 1931 yang tak lekang oleh waktu, dan ada referensi kepada Lon Chani dari film London After Midnight. Serta ada nada tambahan dari dakulanya Christopher Lee yang angkuh di akhir tahun 50-an dan 60-an. Di atas itu semua adalah mistiknya Cage. Penampilan aristokratnya bukan sekadar orang gila, dia membenamkan gigi aktingnya ke dalam kekuatan Dracula, kecanduan vampir tidak hanya pada darah tetapi juga pada megalomaniannya sendiri. Dracula memuja dan hidup pada gagasan bahwa itu adalah haknya yang tidak suci untuk hidup seperti ini. Tapi, tentu saja, ada sisi lucu dari dinamika yang berlangsung. Dracula Cage, menyesap darah dari gelas Martini, begitu cepat, begitu terpesona dengan legendanya, sehingga mengiris penonton dengan sarkasme. Ini adalah penampilan yang cerdas dan lezat, tidak terpengaruh, tidak pernah lepas kendali, dan itu layak menjadi film menarik dari aktor Flamboyan yang berpengalaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!